Halo semuanya, Avanam Anders disini dan hari ini gue pengen ngelakuin modifikasi di E362 si mauris, di bagian lampunya jadi gue pengen modifikasi dari begini jadi begini kayak gimana prosesnya saksikan di video berikut ini nah jadi dalam memasang Angel Eyes ini sebenarnya ini tuh sangat amat-amat simple, cuma memang gue masang yang sebelah kiri dulu karena memang gue perlu tau gimana cara proper buat masang ini yang cukup rapi ternyata memang gak mudah, tapi gak susah-susah banget juga, jadi banyak hal yang berbeda di headlamp versi Indonesia sama versi US ataupun versi negara lainnya makanya gue sisain yang sisi kanan belum gue kerjain nah ini juga kita bisa lihat disini headlamp ini agak lebih bening dibandingkan yang ini karena seperti yang gue bilang kemarin gue bongkar lama dan gue bersihin bagian dalamnya jadi bagian dalam ini tuh bukan berkabut atau oksidasi jadi dia kotor semacam banyak debu jadi tinggal nanti kita bersihin nah untuk angel eyes nya sendiri kayak begini ini gue beli dari China langsung kalau kalian mau lihat nah ini udah bener gue beli dari AliExpress cuma gue lupa AliExpress seperti Shopee atau Lazada pokoknya import nanti linknya bakal gue cari tapi kalau gak ada ya gue cari link yang sesuai mungkin yang dari marketplace lokal biar cepat sampai jadi ini yang kita dapet semua di kali dua ya karena sebagian udah gue pake gitu jadi kita dapet double tip buat tempel si angel eyes nya terus ini gak termasuk ya ini itu fog light gue ganti yang sisi bawah fog light itu gue ganti warna kuning jadi biar bener-bener tembus kalau pernah kabut ini yang bekas jadi gak akan kita masukin kesini tapi gue bakal ganti lagi sih yang si satu belum gue pasang soalnya kita dapet kayak tadi gue bilang kita dapet double tip kita dapet semacam clip gue gak ngerti ini clip ini buat apa dan orang-orang luar disana juga gak ngerti ini clip juga buat apa terus kita dapet driver terus kita dapet terakhir dapet ring light ini namanya ring light kalau di orang-orang pada sebut ini ukurannya udah pas jadi tinggal kita pasang langsung aja kita mulai kerjain nah ini udah kita buka jadi gue tunjukin dulu metode pemasangan ya pertama yang kita buka adalah ini si cover radiator ada baut kalau gak salah satu dua terus ada disini tiga empat lima enam enam kalau gak salah enam ini doang jadi bautnya tau ada enam kalau gue gak salah ingatnya terus jadi ini kemarin udah gue lepas jadi gak gue pasang lagi ini tinggal kita buka lalu kita buka ada empat baut di headlamp satu dua tiga sama satu lagi di bawah sana cuma karena di bawah sana agak susah kalau kita ambil kita rogoh jadi si apa namanya si lampu sain ini kita lepas dengan cara disitu tuh ada klip jadi kita cuma tinggal congkel klipnya lalu kita dorong banyak tutorialnya di youtube jadi kalau kalian mau liat lebih spesifik tapi nanti bakal gue coba tunjukin sih nah jadi langsung aja kita bongkar kita cuma perlu alat kayak obeng-obengan sama kunci T nomor delapan jadi ini yang gue bilang si klip ini kita dorong ke sisi sini kita geser keluar nah terus nanti kita tarik si lampu sain ini pelan-pelan gue bakal coba buat ngelapas ini dulu nah ini udah kelepas cuma kalau gue sih lebih nyaman ngelapas dari sininya dari si lampu golam kayak gini karena ngelepas si soket ini tuh agak keras jadi ya gue lepas aja sekalian nah tinggal kita buka si baut yang ini kalau udah kebuka langsung tinggal kita tarik si headlamp nah ini jadi headlampnya udah kita buka langkah berikutnya yang perlu kita lakuin ngebuka si klip ini totalnya ada 5 buah klip 1, 2, 3 di bagian baliknya juga ada ada 2 1, 2 ngebukanya pun simple kalian bisa pake obeng yang min gini sampe suaranya kayak bunyi maka ngeri sih bunyi dikit ya kayak nah sampe dia bunyi begitu nanti kalau udah buka kebunyi cuma tinggal kita buka dari sisi yang ini sini jadi yang ini gak perlu kita buka nih yang ada kancangan besi ini gak perlu kita buka langsung cek kita kerjain nah ini seperti yang kita bisa lihat ini udah kebuka udah kebongkar jadi tinggal kita pasang di luar si ring lightnya nah cara masangnya adalah kalau kalian lihat ini masih asli masih bawaan pabrik belum pernah dibuka kacamba bisa dilihat ini hazy banget ya kayak berkabut banget nanti kita coba bersihin pembersihnya gue bakal pake pembersih layar pembersih layar atau pembersih kacamata gue semprot terus gue lah pake microfiber aja di sisi dalam dan sisi luar ini cara kita ngebuka si lensanya ini itu dengan cara nanti kita cuter kita potong kita potong gitu lalu lalu nanti kita congkel dari sini nanti baru terakhirnya kita seal ulang lagi pake seal gak tau nih silikon rubber sealant gue beli kemarin di toko bangunan sekitar ya gak sampai 10 ribu 10 ribu lah gue bilang nah langsung aja kita mulai kerjain lagi nah jadi setelah dibongkar langkah berikutnya yang harus kita lakuin adalah ngebabat si sisa silikon yang dari lensa lamanya itu kita potong aja pake cutter jadi kayak di keset di habisin pelan-pelan habis itu nanti kita pasin si ring light ini ke sini gini posisinya kita dikasih 6 piece double tape untuk satu sisi cuma gue dari kemarin pake satu doang gue pake satu di tengah memang dia ngasih titik 3 gini cuma kalau gue kemarin caranya adalah gue masukin begini terus yang atas doang gue tempel karena kalau ini dimasukin ke dalam kayak gimana kalau ini dimasukin ke dalam kayak begini itu sebenernya udah nge-plug banget kayak gini aja itu sebenernya nanti pas dipasang ke belakang gini kayak kita jepit itu sebenernya udah nge-plug banget gak usah dikasih lamp juga udah gak akan lari kemana-mana cuma emang di bagian sini di bagian bawah kalau dari depan itu keliatan masih agak sisa ada rongga kayak 2-3 mili gitu jadi agak bunyi jadi gue kasih satu di depan langsung aja kita mulai kerjain lagi jadi ini seperti yang kita lihat ini udah kepasang dan di bagian atasnya udah ada double tape ini udah lumayan kuat sih jadi cuma tinggal kita masukin aja ke housingnya nah sebelum kalian masukin ke housing lebih baik kalian bersihin lagi bagian lensa dalamnya karena bakal susah kalau nanti gak kalian-kalian bersihin pasti masih ada sisa kotoran sedikit jadi lebih baik dibersihkan pastikan udah cukup bersih baru kalian masuk nah ini nanti kabelnya kita selipin ke sini kanan-kiri tinggal kita masukin aja kita lepas dulu jadinya selamat menempel kayak begini ini udah nempel dan gak koyak-koyak jadi kita cuma pasang satu aja jadi kayak gini udah selesai cuma tinggal kita lakuin yang sisi satunya persis banget kayak ini nah jadi seperti yang kita lihat ini udah kepasang kanan sama kiri dua-duanya langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita seal ulang di sini kan tadi kita buka sealnya kita robek pakai cutter terus kita sekarang harus seal ulang ini biar gak bocor ataupun gak ngembun wapun ngembun pasti sih ya kita pakai sealer ini tapi sebelum kita seal baiknya kita tape dulu disini kita masking tape kita pakai solase kertas gini kita tutup di bagian sini biar kalau bleber ataupun berlebih gak kena ke lensa langsung aja kita kerjain nah ini udah kita tape tinggal kita seal selamat menikmati 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 merah hitam ini kita tinggal bypass aja kita jumper ke dua kabel ini kita ambil dayanya di lampu senja yang warna putih atau abu-abu ini adalah positif jadi kemerah sementara yang hitam kita sambung ke yang coklat ini langsung aja kita kerjain kalau kita lihat disini si driver ini juga ngasih soket jadi kita gak perlu bikin soket-soket tambahan lagi buat melepas pasang karena memang baiknya semua yang kita sabung itu bisa kita lepas pasang tapi gue pengen pakai clip kabel begini biar ngejumpernya enak gak perlu nge-set nge-set gue pakai clip jumper begini cuma clip jumper itu untuk kabel ini kabel bawaan BMW itu kegerian jadi bakal gue bypass dulu sama kabel serabut biasa ukuran 16AWG kalau gak salah nah kita sambung ini yang biru ke merah lalu habis itu tinggal kita head shrink tube alias isolasi bakar nah langkah berikutnya adalah sebelum kita rapiin lagi kita harus bikin mau gak mau ya ini harus bikin lubang di cover lampu high beam gue bikin lubang di sekitar sini karena untuk masukin si joket ini ke dalam tuh harus ada lubang dan ini gue udah tes muat jadi ini ukuran lubangnya sekitar 16 mili 15 mili sebenernya udah tembus asal lebih dari 14 nah langsung aja kita sambungin ke sini oh iya seperti kalian lihat disini tuh ada 3M ini si driver ini gak bisa kita taruh di housing jadi kemarin gue udah nyari tempat yang paling pas ternyata yang paling pas itu ada di cover ini jadi nanti kita kasih 3M sedikit terus kita tempel kayak gini karena mau gak mau karena gak ada tempat lain yang pas untuk si driver ini kalau di tempat-tempat lain mentok jadi ya lebih baik gue tempel disini aja ini udah kita solasi baktar jadi langkah berikutnya ini udah dipasin ya kabel hitam ke hitam biru ini gue sambung ke merah ini cuma tinggal kita press gini aja nih belum masuk banget nah udah masuk tinggal kita tutup yang biru pun sama tinggal kita sebenarnya bagusnya agak mundur sikit tinggal kita press gini udah masuk keras terus kita tutup udah aman dia gak akan lepas ini kurang masuk jadi ini si lampunya udah kita pasang lagi semua drivernya udah kita tempel wiringnya udah kita sambung tinggal kita tes ke mobil nah jadi ini udah kita tes dan nyala untuk ngerakit ulangnya sama kayak tadi cara ngelepasnya habis lampu masuk lalu ke lampu sen habis lampu sen baru ke cover si ini cover radiator habis itu udah selesai nah jadi ini hasil akhirnya seperti kita bisa lihat si fog lamp ini gue pake yang 3000 Kelvin terus si lampu headlamp utama itu kita pake ring light LED oh sorry kita gak pake LED kita pake yang CCFL biasa jadi banyak neon kalau gak salah terus si yang LED itu si T10 nya si lampu senjanya nanti mungkin gue bakal taro link pembeliannya ada di deskripsi juga di bawah kalau ketemu ya linknya ya cuma kalau yang angel eye sama si fog light ini gue gak bisa janjiin karena udah lama banget belinya overall gue puas banget sama hasilnya coba kita lihat banget nah yaudah segitu aja video dari gue hari ini nantikan video-video gue berikutnya